Halo teman-teman, sampai jumpa kembali dengan Bene Suka-Suka Saya didampingi oleh Coach Burhan Salam kenal dengan Coach Burhan, pasti kalian sudah kenal dari video-video berikut sebelumnya ya Beliau adalah seorang former champion, mantan juara profesional golf di Indonesia Sudah berapa kali juara dan kali ini beliau fokus mengajar di driving range Bogoraya Dan hari ini bersama Bene Suka-Suka kita akan belajar bagaimana cara memukul bola di banker Dipandu oleh Coach Burhan Langsung Oke, mari kita lihat bersama Kita akan mulai dari bagaimana posisi bola Pertama posisi bola, lalu posisi stick Dan sebelum itu kita akan belajar rule di banker dulu pak Iya kan Nah, selama ini kan banyak yang belum tahu bagaimana Selama ini kan banyak yang belum tahu rule di banker seperti apa Masih banyak saya lihat pemain-pemain amatir yang menyentuhkan sticknya di pasir Iya Atau membersihkan sesuatu yang berada di samping bola di banker Itu sebenarnya kan tidak boleh pak Tidak boleh Nah, itu hal bagaimana caranya Kita memukul bola tanpa meletakkan stick di pasir Kalau enggak kalian kena finaliti satu Iya betul Iya kan pak Oke pak, kita contohkan pak bagaimana posisi bolanya sebenarnya Posisi bola, ya Enggak ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri Kalau pak Burhan cenderung di mana? Kalau saya cenderung agak di kiri Agak di kiri, oke Club head sticknya menggunakan nomor berapa biasanya pak? 60 atau 58 Oke lah ya Masih oke Oke, anggaplah 60 sekarang yang dipakai adalah 60 Itu perlu dibuka lagi apa? Biasa aja? Harus dibuka Tetap agak dibuka ya Supaya kenapa, kalau misalnya kita buka Supaya pada waktu landing di pasir Ini krafiknya tidak menancap ke dalam Jadi yang landingnya harusnya Yang landingnya bagian bawahnya ya pak? Iya, di bagian apa namanya ini Iya, bawahnya Supaya pada waktu landing di pasir tidak menancap Iya, tidak ke bawah ya Iya, tidak ke bawah Tidak groundit Nah, untuk menghindari supaya tidak menancap Ini harus dibuka supaya bisa menancap Oh, oke Oke, oke Iya pak Oke Oke Dan yang dipukul bolanya di sebelah mana pak? Kira-kira satu senti di belakang bola Satu senti di belakang bola ya Iya, jadi seolah-olah pasirnya ya Iya, seolah-olah pasirnya Karena yang ngangkat bola ke atas ini bukan club head Seolah-olah pasir Pasir Tapi yang ngangkat adalah pasir Bukan club headnya ya Yang dipukul adalah di belakang bola Kalau bolanya posisi di sini Berarti yang dipukul di sini ya pak ya Iya, betul Yang dipukul di sini Bukan pas di sininya ya Bukan, bukan Tapi di 2 cm lah di belakang bola ya Kalau long bunker boleh Pas di Long bunker Iya long bunker Kalau ini kita berbicara Bangker di round green ya Iya, round green Bangker Kita berbicara tentang Bangker di round green Jadi bangker yang berada di sekitar green Kalau kita lihat Bangker di sekitar green Dan target kita adalah Berada di sekitar bangker itu Adalah pin Nah ya Nah kita berbicara Sekarang bagaimana Mengeluarkan bola dari bangker dulu Cara mengukulnya Oke Kalau kuda-kudanya Apakah sama dengan kuda-kuda ngecip? Lebih ini Lebih turun sedikit Lebih turun badannya Lebih turun dikit ya Kakinya lebih lebar dikit Lebih lebar dikit Karena ini distannya Lebih dekat dari Lebih kokoh Satu Dan ini pada waktu Apa namanya Bangker ini Tidak boleh ditekan ke bawah Karena kadang-kadang Banyak pengertian Selalu harus banyak pasir ke bawah Akhirnya selalu ada Merasa Harus ditekan Dan dipukul kenceng Nah Karena pasirnya Tidak nendang dia Iya betul Dan apakah Sekarang begini Apakah perlu Perputaran hip? Sebetulnya tidak terlalu Dibutuhkan Perputaran hip Saat dibangker Beda dengan mukul tadi Saat dibangker Anda tidak perlu Permainkan hip Jadi yang Perlu Anda perhatikan Adalah Bagaimana Memukul pasir Di belakang ini Dan terus Kedepan mengangkat Bukan dipukul ke bawah ya Pak ya Iya betul Oke Oke kasih contoh Pak Nah ini Jadi seperti ini Nah ini dibutuhkan Satu kombinasi Dengan perputaran bahu Perputaran bahu Oke Jadi seperti ini Bahu sama tangan ya Pak ya Iya betul Bahu sama tangan Bukan bahu ke bawah ya Pak ya Bukan bahu ke bawah ya Bukan Tapi Bahu dengan tangan Nah Oke Nah Itu Nah itu kan Bola langsung berhenti Sampai di green Nah ini yang disininya Harus disininya Di belakang bola ya Oke Tuh Tuh Itu kalau jarak Baik Tuh Perfek Jadi Bolanya Bolanya disini Yang anda pukul Adalah bukan bolanya Tapi sekitar sini ya Pak ya Ya sekitar sini Makan seperti ini ya Banyakan Setanya ini Pak nih Nah jadi namanya Opestani ya Oke Kaki cendulung dibuka ya Pak ya Iya Kaki cendulung dibuka ya Bukan Bukan square begini ya Bukan square Tapi Cendulung dibuka ya Namanya Opestani Karena ini tidak terlalu dibutuhkan lagi Jadi Hip tidak perlu Hip tidak perlu main lagi Tapi Apa namanya Open stand ya Coba Aku Open stand Ada di kiri ya Tidak perlu main hip Agak turun Badan agak turun Yang dipukul disini Terlalu ke belakang Aku pukulnya ya Kurang Kurang ke depan dikit Masih terlalu ke belakang Masih terlalu di belakang Nih ini bola Harusnya yang aku pukul ini Bukan disini Next shot Masih ke belakang dikit Harus kepas betul-betul Pas Bukan disini ya Tapi disini Bukan pas juga Tapi disini Bakal Open stand Next shot Ke bendera itu Agak naik ya Nah gini ya Ini jangan terlalu ke bawah gini ya Badan aja yang itu ya Oke Kalau nyentuh gini Kena final T1 ya Nice shot Jadi begitu Jadi gripnya jangan turun ke bawah Tapi kuda-kuda Agak ke bawah dikit Kuda-kuda doang Gripnya jangan ke bawah Nice shot Jadi tetap Kanan yang dominan Banyak orang yang ngembat Ngembat Tapi Tidak naik bolanya Kenapa Karena mereka ngembat Berhentinya di pasir Kayak begini pak Ya bola Nggak ngangkat disitu Dia ngembat Dari atas Dari atas Sudah ngembat Tapi begitu nyentuh Pasir berhenti Kayak begini nih Tidak bakal naik bolanya Sampai kiamat juga Padahal gini aja nih Nah Nah shot Di follow through nya Terus Follow through Begitu Begini posisinya Kuda-kuda Kokoh Agak Open stand Yang dipukul Di belakang bola Bukan bolanya Nice shot Oke Tetap yang kanan Kokoh Tinggal ngatur power aja Jauh atau Itunya tinggal Ngatur power aja Jangan bergerak Hipnya Ya kan Lalu Banyak yang dilakukan Pemain-pemain amatir pak Mereka Ngembat dari atas Berhenti di banger Begitu nyentuh pasir Berhenti kayak begini Akhirnya nggak datang Nggak jalan bolanya kan Nggak naik kayak begini pak Dari atas sudah semangat Tapi berhentinya di pasir Akhirnya bolanya nggak naik Harusnya Dari sini nih Ada power Enggak pak Bagus Nice shot Tuh kan Bola langsung berhenti Disana Tuh Langsung berhenti Beda kalau coach ya Mantap pak Silahkan dilanjut Untuk selanjutnya Pelajaran berikutnya Kalian akan belajar Bagaimana cara Memukul bola Di uphill Kayak begini Posisi miring Kedepan Dan downhill Posisi miring Ke belakang Bagaimana cara Memukulnya Nanti kita akan belajar Di Sisi berikutnya Saat ini Cukup sampai disini dulu Sampai jumpa kembali Pak Burhan Terima kasih Salam olahraga Salam Golf Suka-suka Terima kasih Terima kasih Terima kasih